Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Disini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah Dan pastinya bisa untuk dijual lagi Buat temen-temen yang udah subscribe Makasih banyak ya udah nontonin video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapet notifikasi kalo aku upload video baru Oke temen-temen jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai Cocok mana sih buat temen-temen pemula yang baru jualan online itu Mending nge-dropship atau mending jadi reseller gitu Jadi disini pasti banyak banget orang-orang yang ketuker antara dropship Atau misalkan reseller apa sih sebenernya Pengertiannya kemudian untungnya untungan mana sih Kemudian resiko yang ditanggung dari masing-masing dropshipper atau dari masing-masing reseller Apa sih yang ditanggung Jadi buat temen-temen yang pengen tau langsung simak video berikut ini Oke semuanya jadi sebelum aku ke poin penting untung mana sih dropshipper dan reseller Aku mau ngejelasin dulu nih secara detail gitu ya pengertian dan perbedaan dari reseller dan dropshipper gitu ya Yang pertama reseller Reseller itu adalah orang yang berjualan tetapi dia itu menampung atau menyetok barang gitu Jadi kalau secara sederhananya kalau reseller itu adalah orang-orang yang punya barang Atau orang-orang yang membeli barang dari distributor Kemudian dia simpen gitu untuk stok punya dia ketika dia mau berjualan online Nah kalau misalkan beda dengan dropshipper Kalau dropshipper dia tuh gak pernah stok barang dan merupakan orang-orang yang hanya mempromosikan atau berjualan Tetapi tidak stok barang di rumah gitu Jadi kalau si dropshipper itu istilahnya dia gak punya barang di tangan sendiri gitu loh Jadi itu secara galis besar untuk pengertian dropshipper dan reseller Jadi kalian jangan ketuker ya antara dropshipper dan reseller temen-temen Terus poin yang kedua Gimana sih modal untuk dropshipper dan reseller Yang pertama aku bakalan ngejelasin dulu nih modal untuk reseller Reseller itu kan orang yang membeli barang dari distributor atau supplier gitu ya Jelas dia harus punya modal yang lumayan gitu Karena dia akan membeli jumlah barang dengan kuantiti yang dia inginkan Kemudian setelah dia beli dari distributor dia akan stok di rumah Atau misalkan di toko yang dia punya Jadi kemungkinan modal yang dia punya juga harus lumayan besar gitu ya Itu untuk reseller Kemudian beda lagi nih Kalau misalkan dropshipper modal yang dikeluarkan untuk para dropshipper itu gak bermodal sama sekali Jadi maksudnya kalau dropshipper itu gak usah pakai modal temen-temen Kenapa? Karena si dropshipper ini hanya menawarkan beberapa produk ke customer Jadi kalau misalkan ada customer yang mau beli Baru deh si dropshipper bergerak untuk membeli barang Entah itu dari distributor atau misalkan dari reseller gitu Jadi dia gak mengeluarkan modal sama sekali Karena dia gak pernah stok barang kayak gitu temen-temen Jadi itu untuk perbedaan modal antara reseller dan juga dropshipper kayak gitu Dan poin yang ketiga Sebenernya untungan mana sih antara reseller dan dropshipper? Di sini kita akan bicara masalah keuntungan ya Jadi begini temen-temen Karena reseller dan dropshipper itu kan berbeda ya Reseller itu dia memiliki modal dan kemudian membeli barang ke distributor Dan kemudian setelah itu dia bakalan menjual barang-barangnya itu ke customer gitu Sementara dropshipper yang aku jelasin tadi Dia gak pake modal dan dia tuh gak pernah stok barang di rumah Jadi dia cuma kalau misalkan ada yang order baru Dia bergerak untuk membeli barang dan kemudian mengirimkannya langsung ke customer Dan yang mengirimkannya pun bukan si dropshipper Tapi si supplier atau si distributornya gitu Nah kemudian kalau dipikir-pikir yang paling untung sebenernya yang mana sih gitu Yang paling untungnya gede ya temen-temen Jadi jelas kalau misalkan secara dilihat dari segi modal aja udah beda ya Itu memang yang biasanya lebih untungnya besar itu adalah reseller Karena kenapa? Karena si reseller ini kan dia membeli barang ke distributor Pasti kalau dia membeli barang jumlahnya tuh gak sedikit ya Kalau reseller beli Pasti dia misalkan kodian atau misalkan losinan Bahkan misalkan dia mau beli beberapa pak gitu Misalnya kalau kemasannya pak ya Jadi kuantiti yang lebih banyak itu biasanya lebih murah Jadi kalau misalkan dia beli di distributor Harganya pasti lebih oke gitu Sedangkan dropshipper dia kan cuma ordernya persatuan gitu ya Kalau ada yang order baru dia beli Nah harganya itu pasti beda jauh jomplang banget gitu ya Jadi kemungkinan kalau misalkan kita jumlahkan Atau misalkan kita simpulkan Biasanya yang lebih untung itu reseller Karena dia pasti punya harga yang sangat bagus Karena dia beli dalam kuantiti jumlahnya yang banyak kayak gitu Itu untuk perbedaan dari jenis keuntungan ya Oke kemudian poin yang selanjutnya adalah poin yang keempat Nah menurut kalian nih Berakan yang mana sih resikonya Antara reseller dan juga dropshipper Pasti kalian udah bisa tahu jawabannya jelas reseller ya Karena mereka punya modal yang gede Dan kemudian juga mereka kan beli barang sesuai yang lagi uptrend ya Jadi kalau misalkan ketika dia beli barang Dalam kuantiti besar Kemudian tiba-tiba barangnya itu gak laku Jelas si reseller bakalan bingung Gimana nih cara mengeluarkan barangnya Supaya tetap laku dan perputaran uangnya selalu bisa bertahan gitu loh Nah beda lagi dengan dropshipper Karena dia gak mengeluarkan modal dan dia juga gak pernah stok di rumah Jadi dia oke-oke aja gitu untuk resiko tersebut Karena dia kan gak bakalan mengalami kerugian Karena dia tidak menyetok barang di rumah Jadi dia tidak mengeluarkan modal Beda lagi aku bilang tadi dengan reseller Reseller jelas bakalan mengalami kerugian ketika barangnya itu tidak bisa keluar Jadi mereka akan berpikir bagaimana caranya untuk mengeluarkan barang Walaupun harganya murah mereka akan jual Yang penting stok di rumah mereka habis terjual gitu Sebelum ada lagi barang-barang yang keren Atau misalkan barang-barang yang baru bakalan datang gitu loh teman-teman Jadi memang resikonya lebih gedean si reseller ya Dibanding dropshipper Kemudian poin yang selanjutnya adalah poin yang kelima Nah poin yang kelima ini adalah poin pelayanan konsumen Jadi maksudnya itu gimana sih pelayanan konsumen antara dropshipper dan juga reseller Kayak gini Kalau misalkan reseller dia udah jelas punya stok barang Jadi ketika ada yang order dia pasti bakalan langsung packing Dia bakalan langsung kayak bungkus kemudian kirim ke ekspedisi Beda lagi dengan dropshipper Karena dropshipper gak punya stok barang Jadi dia kalau misalkan ada order baru deh ke supplier Atau ke distributor eh ada barang ini gak pesen dong warna ini ya Kemudian dikirim ke alamat ini Tapi pengirimnya adalah si dropshipper kayak gitu Jadi dari segi pelayanan juga udah berbeda Nah kemudian yang selanjutnya Keuntungan dan kerugian antara jadi dropshipper dan supplier itu apa sih Dan poinnya itu jelas berbeda banget ya Kalau misalkan dropshipper itu lebih ke Kalau misalkan dia ada order Kemudian di distributornya itu gak ada barangnya gitu Misalkan warna ini gak ada atau misalkan size ini gak ada Nah jelas dong dia gak bakalan nerima orderan dari customer Karena di distributornya itu gak ada gitu loh Kecuali kalau misalkan dia bisa cari lagi supplier yang lain Yang memang bentuk barang dan size barangnya sama temen-temen Jadi itu untuk dropshipper Jadi kalau misalkan dia gak ada size atau barang yang sama Jadi dia gak menerima orderan Jadi dia gak menerima untung dari customer Beda lagi dengan reseller Karena reseller stok barang Jadi dia bakalan tau dong Barang yang mana aja yang tersedia di toko dia Dan kemudian size mana aja yang tersedia di toko dia Jadi kemungkinan besar si reseller mungkin lebih Apa ya lebih oke kali ya Kalau misalkan ada yang order ini order itu Karena dia punya stok Jadi dia bakalan yaudah kirim-kirim aja gitu Beda dengan dropshipper Kayak gitu sih secara garis besarnya keuntungan Antara dropshipper dan reseller Oke semuanya Jadi tadi adalah video yang aku share Semoga video tersebut bisa bermanfaat ya Buat temen-temen yang lagi jualan online Atau yang baru mau mulai jualan online Dan masih bingung antara dropshipper dan reseller gitu Dan jangan lupa juga like, komen, share video youtube aku Dan see you on my next video Bye bye